Kitab Ayub, Pasal 17 Curahan Penderitaan Batin Semangatku sudah lenyap dan hari-hari hidupku hampir berakhir. Kubur siap menyambut aku. Aku menjadi sasaran para pencemooh. Aku hanya dapat menatap mereka di sekitarku. Siapa lagi yang mau mendukung aku bahwa aku tidak bersalah kalau bukan engkau, ya Allahku, yang menjadi jaminanku. Engkau telah mencegah mereka memahami semua ini. Janganlah membiarkan mereka menang. Bila mereka menerima suap untuk mengadukan serta merugikan sahabat-sahabat mereka, anak-anak mereka akan menjadi rabun. Allah telah menjadikan aku sasaran penghinaan orang banyak. Mereka meludahi mukaku. Mataku menjadi kabur karena menangis dan seluruh tubuhku menjadi seperti bayang-bayang. Orang yang lurus hatinya tercengang melihat keadaanku. Namun, akhirnya orang yang tidak bersalah akan menang dan ditinggikan mengatasi orang-orang yang melawan Allah. Orang benar akan maju terus pantang mundur. Mereka yang tangan dan hatinya bersih akan menjadi makin kuat. Sedangkan mengenai kalian sendiri, silakan kalian datang lagi. Meskipun tidak ada yang bijak di antara kalian. Hari-hari hidupku yang baik telah berlalu. Rencana aku telah gagal. Cita-cita aku telah hancur. Semua ini menyebabkan malam menjadi seperti siang karena aku tidak bisa tidur. Dan siang terasa pendek karena diliputi kegelapan pikiran. Bila aku mati, aku akan pergi ke tempat yang gelap dan menyebut kubur itu ayahku, cacing-cacing itu ibu dan saudara perempuanku. Jadi, dimanakah pengharapanku? Dapatkah seseorang menemukannya bagiku? Tidak. Pengharapanku akan turun bersama-sama aku ke dalam lubang kubur pada waktu kita semua beristirahat di dalam debu tanah. Terima kasih.